banjir besar ayo etian balu galan temenan lesa ini banjirnya oh galu galan ini ayo jadi masya Allah sampai lagi gitu loh sangat besar kalau ini nampai mana ya ini nampai mana ya bersari ngeri asli ngeri banjirnya horrek 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 hati-hati yang dibawa peres peres besuai peres yang dibawa mohon waspada yang ada di halilang tungai tolong menjauh airnya tambah besar banjirnya tambah besar terima kasih oke dulu dulu ini banjir terus dulu itu begone katut dulu oh katut begone begone katut dulu dulu wah begone begone dan boba Hai nah ditanggung untuk sembuh langsung ini akhirnya hampir penuh banjirnya sangat besar sekali loh selamat menikmati selamat menikmati jamis tanggal 1 Februari 2024 situasi dan kondisi terkini pasca banjir besar kemarin jadi alirannya rata kayak gini ini ada batu batu ini sebelumnya mepet tebing tapi posisinya tetap cuman tebingnya yang terkikis terkikis banjir saking besarnya kemarin karena sangat meluas sekali untuk alirannya disini bisa dilihat di videonya saat terjadinya banjir larusan semero kemarin untuk hari ini cerah, kalau pagi memang dominan cerah visual gunung sumeru terlihat teramati jelas dari pos pantau curah kopoan kita nyoba untuk turun ke sini ya ke air terjun ya jadi sebelumnya kami disini dan semua tim mengucapkan berbela sungkawa turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya kemarin yaitu operator eksavator yang ada di aliran sana perbatasan Lumajang Malang yang sempat hanyut dan jenazahnya ditemukan kemarin itu akibat terjangan banjir juga karena kemarin semua das yang berhulu di Gunung Semeru itu sangat besar-besar debitnya sekali lagi kami disini beserta semua tim turut berduka cita semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan amin ya Rabbal Alamin oke kita lanjut perjalanan menuju air terjun di bawah ya ini pada jam 7 lebih 25 menit kita merasa merasa hari ini untuk korban kemarin itu di aliran ini kali ngeledik 2 lebih tepatnya di jalur tembak sewu terseret berapa meter berapa meter itu terseret dari lokasi kejadian sampai ditemukan jenazahnya 10 kilo nah itu kata rekan saya itu sekitar 10 kilo terseretnya kurang lebih bisa kurang bisa lebih kita nerabas ini biar cepat kalau lewat jalan ini muter kita lewat jalan pintas saja tapi lumayan gayan ini sudah sampai aliran takutnya ini ada longsoran baru oke coba kita lebih mendekat untuk yang sana masih tetap gunung sumeru dari sini kita kita sudah dekat dengan air terjun kalau pagi kalau pagi dominan cerah cuman kalau sudah di atas jam 11 itu sudah rawan-rawan hujan lebat sama banjirnya agak lebar ini air terjun sebut saja sebut saja cobaan koboan dalam dan lebar disini masih aman untuk longsoran-longsoran ini longsoran lama yang waktu itu saya sudah saya ambilkan videonya yang sebelah sana juga longsoran lama masih belum ada longsoran-longsoran baru jadi ini dampaknya cuman aliran semakin dalam dan lebar kalau untuk dampak banjir yang longsor-longsor ini tidak ada aman aman terkendali lanjut turun mudun 4 kini tapi 4 kini yuk ribun kita turun bismillah enak kok enak pokok on ketok setelah oke rambaan sabar sur udah rimbun jalannya ini Alhamdulillah udah sampai air ini dampak dari banjir besar kemarin kita lihat dampaknya dalam di kemarin saya bisa kemarin bisa turun dari sini kemarin sekarang udah enggak bisa karena ini kekikis terkikis jadi ini winner tak retak ini udah retak-retak ya potensi ambrol ini telur kita lihat dari sini nah seperti ini kayak gini ya sebelum banjir besar bisa lewat sini turunnya itu mau mendekat ke sana itu bisa cuman sekarang ini udah dalam enggak bisa jadi kita harus muter jauh muter jauh untuk turun dan ini pekas ambrol-lambrolnya itu ya ini juga tak deketin coba pakai empat kali nah ini ini dampaknya dampaknya banjir besar ini untuk yang lain-lain aman ini loh batuan andesitnya itu bagus ya batunya ini ketinggian kurang lebih 10 meter kalau ke atas ini sekitar 15 meteran kalau sampai sini ini air terjunnya kurang lebih 8 sampai 10 meter pemandangan pada pagi hari ini kalau ini longsoran lama ya oke jadi cukup sampai disini dulu informasinya dari warga Semeru kita sudah cek dampak dari terjadinya banjir besar yang terjadi pada akhir Januari tanggal 31 lebih tepatnya 2024 ini tanggal 1 Januari eh sorry ini tanggal 1 Februari 2024 jadi untuk banjir kemarin itu menelan satu korban jiwa dan juga sempat ada wisatawan yang terjebak di di bawahnya itu untuk Pak Sewu cuman Alhamdulillah mereka selamat semua itu dari WNA sama WNI juga ya ada beberapa orang kemarin yang terjebak di bawah dan mukanya penuh lumpur karena memang kena ini ya muncratnya airnya itu ya cuman aman mereka Alhamdulillah oke jadi semoga informasinya bermanfaat dari warga Semeru semoga berkah barokah buat kita semuanya sehat selalu buat panjangan semuanya saya tak pamit undur diri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sehat selalu saudaraku salam dari warga Semeru terima kasih selamat menikmati